Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Penyertaan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Sampai hari ini, sampai saat ini ada bagi kami Tuhan. Kami rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk waktu yang indah. Ada sukacita yang luar biasa kami ada di rumah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya. Engkau hadir dan terus melawat setiap kami. Untuk itu Bapak kami serahkan sepenuhnya dari awal sampai selesainya ibadah ini. Terima kasih Bapak. Kami siap menyembah Engkau. Tuhanlah yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Tuhanlah yang menjadi pusat bagi setiap kami. Dan kami adalah penyembah-penyembahmu Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan. Bersama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Hallelujah Jesus. Ruhmu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu. Kubuka hati. Tuk jamahanmu. Tuk jamahanmu berserapanmu. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di antarmu menyembahmu. Menyembahmu. Engkau dan beneratmu. Tuk jamahanmu berserapanmu. Yang menyertai ku, yang menyertai ku buka hati Buka hati, tujah mahanmu berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih, suruh hidupku, di ataku menyertai ku Ruhmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku Katakan jiwaku tenang Jiwaku tenang bersamamu dalam naungaku Buka hati, tujah mahanmu berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih, suruh hidupku, di ataku menyertai ku Ruhmu yang hidup pulihanku, engkau lah damaiku Ku hidup oleh anugeramu, yang menyertai ku Yang menyertai ku, yang menyertai ku Ku buka hati, ku buka hati Ku buka hati, tujah mahanmu berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih, kau ambil alih, tujah mahanmu Kau ambil alih, suruh hidupku, di ataku menyertai ku Ku buka hati, tujah mahanmu Ku buka hati, tujah mahanmu Ku buka hati, tujah mahanmu berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih, suruh hidupku, di ataku menyertai ku Ku buka hati, tujah mahanmu Ku buka hati, tujah mahanmu berserah penuh di hadiranku Kau ambil alih, suruh hidupku, di ataku menyertai ku Ku buka hati, tujah mahanmu Ku buka hati, tujah mahanmu berserah penuh di hadiranku Menyelamu Ku buka hati Tujamahanku Berserah penuh Di hadiranku Kau ambil-ambil Suduh hidupku Di hadiranku Menyelamu Di hadiranku Menyelamu Yes Lord Di hadiranku Menyelamu Amin Haleluya 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 Jesus Thank you Jesus Haleluya 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 Terima kasih telah menonton 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 Kami tahu Roh Kudus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Holy Spirit Holy Spirit Tau kudus Roh Kudus Amen Amen Holy Spirit Amen 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 RENT UP HOLY SPIRIT HOLY SPIRIT RENT UP HOLY SPIRIT RENT UP RENT UP RENT UP RENT UP KAMI RIDUKAN SELOW TANGU LAMI LAGI HOLY SPIRIT RENT UP 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 HOLY SPIRIT HOLY SPIRIT RENT UP 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 Reina, reina, reina Reina, reina Haleluya Sekali lagi Reina, reina Haleluya 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih roh kudus Terima kasih roh kudus Terima kasih roh kudus Terima kasih roh kudus Amin Yang percaya Kasih tau kiri kanan Roh kudus Yang ada di dalammu Luar biasa Wow Kasih tau kiri kanan Sebab roh kudus Yang Tuhan berikan bagi kita Dia memberikan Dia menolong Setiap kita Katakan amin Dan kita akan menari Buat Tuhan Yang memenari bagi Tuhan Boleh lambangkan tangan Sama-sama Bila roh Allah ada Di dalam kita Ku kan menari Setidak penari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Buat Tuhan Bila roh Allah ada Di dalam ku Ku kan menari Setidak penari Ku kan menari Roh kudus Ku Allah ada Di dalam ku Ku kan menari Setidak penari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Setidak penari Kukan penang, bukan penang, bukan penang, bukan penang, bukan penang, bukan penang. Pemuji kemuji Tuhan. Kita memenali buat Tuhan lagi-lagi ya Ben. Nyatakan suka kita-kira. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. Sekali lagi mari jemaat Tuhan janjikan. Bila ro'allah ada di dalamku, ku kan Bila ro'allah, bila ro'allah ada di dalamku, ku kan Ku kan menari, ku kan Ku kan menari, berdiri dan menari Sama-sama kita menari, lebih-legi buat kita Ku kan menari, ku kan menari Ku kan menari, berdiri dan menari Ku kan menari, ku kan menari Ku kan menari, berdiri dan menari Ku kan menari, bersidak menari Ku kan menari, bersidak menari Kau tak ubah ratapanku Menjadi tarian, kau hapuskan Kelu kesaku, gantikan dengan pujian Kau tak ubah ratapanku Menjadi tarian, kau hapuskan Kelu kesaku, gantikan dengan pujian Karena roh Allah di dalamku Ku kan nari seperti raja dan menari Roh Allah di dalam hatiku Ku kan kesuka dan ku kan menari Di harapan raja ku menari Sambil memuji kubu menari Kaulah suka cintaku Dan ku kan menari Dan ku kan menari Di harapan raja ku menari Sambil memuji kubu menari Kaulah suka cintaku Tuhan, kaulah suka cintaku Kau tak ubah ratapanku Menjadi tarian, kau hapuskan Kelu kesaku, gantikan dengan pujian Kau tak ubah ratapanku Menjadi tarian, kau hapuskan Kelu kesaku, gantikan dengan pujian Karena roh Allah di dalamku Ku kan menari Ku kan menari Menari karena roh Allah di dalam hatiku Ku kan bersuka dan ku kan menari Dan ku kan menari Di harapan raja ku menari Sambil memuji kubu menari Amin Kau tak suka cintaku Dan ku kan menari Ku kan menari Dan ku kan menari Kau tak suka cintaku Dan ku kan menari Amin Mering Di harapan raja ku menari Amin Kau tak suka cintaku Sambil memuji buku menari, kaulah sukacitaku, lagi-lagi. Dan ku kan menari, di hadapan saja ku menari. Sambil memuji buku menari, kaulah sukacitaku, Tuhan. Tuhan, kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya. Tetap bersuka kita, amin. Ada sukacita yang lebih-lebih lagi, katakan amin. Haleluya. Temu tangan sama-sama bagi Tuhan. Dialah sukacitaku, amin. Dialah hidup. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kelawatanku Tuhan, bekas dari tengah-tengah kami. Tuhan engkau hadir, kuasanya mengalir. Melawat setiap hati kami, amin. Rauh-Mu membebaskan, rauh-Mu membangkitkan, kebesaranmu. Dia datang, diselamankan. Diselamankan, onjoklah, untuk menyebabkan, datanglah kerajaanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Lawatanmu di tengah-tengah kami, Tuhan. Lawatan kuasa-Mu bagi kami, Yesus. Amin. Danakan engkau, Yesus. Tuhan engkau hadir, kuasa-Mu bagi kami, amin. Melawat setiap hati kami. Yang percaya roh yang membebaskan, membangkitkan, roh-Mu membangkitkan, kebesaranmu. Dinyatakan, yang percaya, diselamankan, untuk menyebabkan, datanglah kerajaanku. Di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa beratku. Dinyatakan, kucian, senanglah dengan surga. Kami datang bersatu, sempat puji nama-Mu. Semesta bersuka, bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa beratku. Dinyatakan, kucian, senanglah dengan surga. Kami datang bersatu, sempat puji nama-Mu. Semesta bersuka, bersama dengan surga. Saat…. Seluruh jiwa beratku. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Mereka datang bersama-sama. Seluruh jiwa beratku. Seluruh jiwa beratku. Thank You, Jesus Thank You, God Thank You, God Thank You, God We praise the Lord Hallelujah Thank You, Jesus Terima kasih, Tuhan, Jesus Terima kasih, Tuhan Dalam hadirat Tuhan Silahkan duduk kembali Terima kasih Kami butuh tuntunan pimpinan rohmu Tuhan Rohmu yang menolong kami Rohmu yang membantu setiap kami Tanpa tuntunanmu Kami akan tersesat Kami butuh rohmu Tuhan Bawa kami terus berjalan bersama dengan engkau Jalan dalam kebenaranmu Thank you Jesus, thank you Lord Terima kasih, Jesus Terima kasih, Lord Thank you Jesus, thank you Lord Thank you Bila engkau tak bersentaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Dengan kasih karuniamu Pimpin langkahku setiap waktu Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Kemuliaan Kemuliaanmu Kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Benarku Bila engkau Bila engkau tak bersentaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Dengan kasih karuniamu Yes, God Pimpin langkahku setiap waktu Berjalan dalam rohmu Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Dan berjalanlah denganku Dari jaman Tuhan Nyanyikan pujian ini Bila engkau tak bersentaku Berjalan dalam rohmu Berjalan dalam rohmu Berjalan dalam rohmu Yes, Lord, yes, God Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Dengan kasih karuniamu Amin Jesus Kami mau berjalan dalam rohmu Tuhan Berjalan dalam rohmu Nyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan Kemuliaanmu Jangan berjalan dalam rohmu Terima kasih Bila engkau tak menyerahku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Impin langkahku Yesus Berjalan dalam rohmu Terima kasih Tuhan Berjalan dalam rohmu Berjalan dalam rohmu Terima kasih Tuhan Tuhan Nyatakan Tuhan Kemuliaan Tuhan Pimpin langkahku Berjalan dalam rohmu Amin Tuhan 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 Berjalan dalam rohmu Tuhan Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Pimpin langkahku Tuhan 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 Pimpin langkahku Tuhan Tuhan Terima kasih Berjalan rohmu Nyatakan Tuhan Kemuliaanku Jangan berjalanlah denganku Adik jemaat Tuhan Bila engkau tak becah Aku Yes God Ku tak mahu berjalan Ku perlukan Amen Thank you, Holy Spirit Kau tak mahu berjalan Ku mahu berjalan Eu, Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Ali Menolongmu Rohmu yang ada di dalam kami Tuhan Rohmu yang membebaskan kami Rohmu yang memulihkan kami Bahkan rohmu yang menuntun kami Tuhan Rohmu yang membawa kepada kebenaran Rohmu yang mengubah kami Angkat hati kita di hadapan Tuhan Angkat hati bagi Tuhan Angkat hatimu bagi Tuhan Biar rohmu memenuhi kami Rohmu Tuhan Rohmu penuhi Rohmu yang berkuasa atas kami Rohmu yang membebaskan kami Rohmu yang melepaskan kami Rohmu yang menyembuhkan kami I need you more and more Setiap saat, setiap waktu Holy Spirit Oh roh kudus Panuhi tinggal di dalamku Bergerak di hidupku Oh roh kudus 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 Hadiratmu yang melingkuhi kami Oh roh kudus 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 Hopon naf Oh roh kudus Terima kasih. 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 Kehawatirkan adalah Yesus nanti dicuri, bahkan dipermalukan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul Petrus pada saat itu. Thomas pun demikian, dia begitu khawatir. Dengan apa yang ada. Ketika dia sudah berpikir, kalau nanti sampai saya tidak menemukan, maka saya akan memutuskan hubungan saya dengan Tuhan. Terpikir mungkin terintas dalam kehidupan Thomas. Tapi pada saat itu, sudah bisa perhatikan. Ketika Pentecostal, ketika kenaikan Tuhan, murid-murid berkumpul, selama 10 hari itu mereka digodok. Kalau di dalam kisah Rasul Pasal 1, etik ke-12, mereka setelah melihat Yesus naik dari Galilea, mereka pulang seperjalanan sabat. Artinya mungkin hanya 2 km saja. Dari Galilea ke Yerusalem. Dan di situ mereka menanti-nantikan, mereka terus berdoa. Sampai hari ke-10 hari ini, mereka tercurah. Mereka mendapatkan sesuatu. Yang hari ini, mereka pernah mengalaminya. Tidak heran, Duta Injil pun akan mengalaminya. Yang amin cuma berapa. Lebih kuat lagi, amin. Sudara lihat apa yang Tuhan perintahkan dalam kisah Rasul 1, etik ke-8. Kalau roh kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yodea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau roh kudus turun atas kamu, artinya memang ini satu kesepakatan yang sudah Tuhan akan berikan dan ajarkan kepada kita semuanya. Kita gak bisa potong-potong firman Tuhan. Kita gak bisa katakan, oh ini bukan milik Kristen. Ini bukan milik kita. Ini milik orang-orang jamun dahulu. Dan ini gak relevan lagi. Terlalu banyak. Tetapi sudah lihat perbedaan-perbedaan orang yang sudah mengalami dicama oleh roh kudus. Diluberkan dengan roh kudus. Dibaptis dalam roh kudus. Sesuatu yang luar biasa terjadi, sudara. Yohanes membaptis dengan air. Yesus membaptis kita dengan api. Dan inilah yang harus kita pelajari bahwa kita menerima semua apa yang Tuhan sudah ajarkan. Dua, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama kisah pernasur pasal dua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Saya baca yang ganjil, sudara baca yang genap dan seterusnya. Haleluya. Ketika tiba hari Penta Kosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar suatu rasu-rasu itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Sama-sama mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan yang percaya bilang amin. Kalau saudara lihat disini ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan. Ada sesuatu yang menjadi peran kita sebagai kekristenan. Ini yang tidak bisa kita katakan ini adalah satu hal yang biasa. Banyak orang selalu berpikir, yang terpenting hari ini adalah bukan peristiwa kebangkitan, peristiwa kenaikan. Tetapi yang terpenting adalah pasca kenaikan Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Pasca kenaikan Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita masih menjadi orang Kristen yang sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya? Ketika melihat kenaikan Tuhan, jumlah jemaah tidak bertambah, jumlah orang percaya tidak bertambah, jumlah orang bertobat tidak ada. Bahkan yang ada adalah degradasi iman, orang-orang berpindah, mereka tidak lagi menjadi percaya. Kalau itu terus yang terjadi, berarti ini adalah menjadi kekalahan bagi orang Kristen. Kita tidak bisa cuma eforia, bergembira tentang kenaikan Tuhan tanpa dikerjakan oleh siapapun. Ingat Pak, Bu, saya selalu katakan Ephesus pasal 1 ayat 20-23 yang menggantikan Yesus itu adalah saudara dan saya. Kita membawa peran Kristus, kita membawa kehidupan Kristus di dalam dunia ini. Jadi kalau hari ini Kristus seperti melihat orang yang tidak kerjakan apa-apa ketika diberikan tugas, sudah berpikir apakah sudah mendapatkan satu talenta, dua talenta atau lima talenta. Jangan-jangan kita satu talenta, mendapatkan sesuatu tapi kita tidak bikin apa-apa. Jangan pernah mengecewakan Tuhan yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Jangan pernah mengecewakan Tuhan dengan pengorbanan diri atas kayu salib. Kalau itu sudah hanya menjadikan kita menjadi segedar percaya dan duduk-duduk jadi orang Kristen, saya pikir gak perlu repot-repot. Kenapa Tuhan mau mati dan menyelamatkan saudara? Kenapa dia mau berkorban hanya demi saudara? Dia turun dari surga untuk menggantikan semua. Bahkan saudara lihat apa yang dialami Yesus begitu hebat sekali penderitaannya. Begitu hebat sekali yang dialami dia sebelum masa kematiannya. Lalu kita hanya berterima kasih. Atau kita hanya jadi orang Kristen biasa yang cuma duduk-duduk tunggu dua jam dalam ibadah dalam satu minggu. Kalau dihitung-hitung satu bulan hanya delapan jam saja. Lalu tidak bikin apa-apa. Maka dikatakan kalau roh kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kebenaran ini harus kita gunakan untuk sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Rasul-rasul pada waktu dia melihat Yesus naik ke surga. Mereka gak pulang. Mereka gak pergi lagi ke rumah mereka. Tapi mereka tunggu di loteng Yerusalem. Sampai roh kudus tercurah. Ada firman yang katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai kamu roh itu dinyatakan. Dan mereka tunggu untuk apa? Ketika roh kudus turun akan mempermudah kehidupan seseorang. Jadi kita harus ingat. Ketika Tuhan katakan pergi jadikan semua bangsa muridku baptis mereka dalam nama Bapak, Putra, dan roh kudus. Artinya kekristian yang punya sasaran. Sama-sama bilang sasaran. Yang kedua bilang tanggung jawab. Yang ketiga penugasan. Jadi kalau kita ada sasaran tanggung jawab dan penugasan. Artinya kekristian tidak boleh berhenti Pak. Seringkali yang membuat berhenti adalah kemalasan kita. Seringkali yang membuat kita berhenti adalah ketakutan kita. Oh berpikir bahwa ini adalah tugas pendeta. Oh ini adalah tugas gereja. Oh ini adalah tugas kembalasidang. Ketika ini sudah mulai beralih hanya untuk kembalasidang. Pelayan Tuhan, pendeta. Artinya gereja lama-lama. Semakin hari akan mengalami dekardasi. Bukankah kita mau mematahkan banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Yang awal akan menjadi yang akhir. Kalau kita gak mau bekerja. Berarti firman itu benar adanya. Saya pikir ini akan terjadi kalau kita tidak mau mengubah. Kita bisa mengubah. Bilang sama-sama, kita bisa mengubah. Kita patahkan. Oh kita orang Kristen harus ada sasarannya. Kalau saudara jadi orang Kristen tidak punya sasaran. Apa yang sasaran saudara hanya mengungkapkan keberhasilan saudara dalam kebumi? Gak penting. Apakah saudara hanya memberitahukan kepada Tuhan. Bahwa saudara sudah punya keluarga dan punya anak yang banyak? Tidak terlalu penting juga. Apakah saudara akan menyatakan Tuhan. Saya sudah punya harta di bumi yang banyak. Kalau saudara berkata Alexander the Great pernah mengatakan hal seperti itu. Harta bendanya, keluarganya, kekayaannya. Tidak satupun yang mampu membuat dia menjadi hidup. Kalau hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita punya sasaran, kita punya tanggung jawab, kita punya penugasan. Maka saudara tidak lost. Toster bilang begini, klik, klik. Kunci utama sukacita adalah pengetahuan akan Tuhan. Kalau saudara hari ini gak mengenal Tuhan dengan benar. Saudara tidak memiliki pengetahuan. Firman Tuhan serikatakan, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Mari kita sama-sama jangan sampai apa yang firman Tuhan harus kita kerjakan, tidak kita kerjakan. Jangan sampai firman Tuhan yang harus kita beritakan, tidak kita beritakan. Firman Tuhan yang harusnya menjadi bagian remah dalam kehidupan orang-orang. Ataupun menjadi logos bagi orang yang percaya. Itu tidak berlangsung dengan baik. Maka saudara akan menjadi orang yang paling bersalah. Saudara akan ingat, oh iya. Seorang yang kaya pada waktu dia teringat Lazarus. Dia baru ingat, iya Lazarus bilang waktu itu kita harus menerima dan mengampuni. Saya terlambat. Abraham bisa gak kirim orang, kasih tau buat saudara-saudaraku yang masih hidup. Abraham bilang apa? Tidak bisa. Kita masih punya kesempatan. Mari kita mengubah hidup kita. Supaya hidupmu ada tanggung jawab. Hidup bukan untuk kita nikmati saja. Tapi hidup ada pertanggung jawab. Kenapa Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerenjian surga. Tapi mereka yang melakukan kendak Bapak. Artinya ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah melaksanakan kendak Bapak. Yang percaya bilang amin. Tanggung jawab kita adalah melakukan kendak Bapak. Kenapa gak masuk surga kalau kita tidak melakukan kendak Bapak? Kenapa saya harus melakukan kendak Bapak? Karena saya hidup ada tanggung jawab. Karena saya hidup ada penugasan. Apakah saya kerjakan? Apa saya tidak kerjakan? Kalau engkau buat, maka dikatakan keselamatan itu grace-nya Tuhan. Kasih anugerahnya Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kamu diselamatkan. Jadi kalau kamu berbuat baik, tapi kamu tidak lakukan firman Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Babislah mereka dalam nama Bapak Putra Kudus. Dan ajarlah. Tetapi kita tidak lakukan seperti itu. Kita delegasikan kepada kembalasidak karena kita sudah kasih kolekter. Kita delegasikan kepada pendeta karena kita sudah kasih dia bagiannya. Dan untuk apa Tuhan sediakan mahkota? Apakah mahkota untuk hamba-hamba Tuhan? Tidak. Mahkota untuk saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Mahkota diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Kita yang mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita tidak bisa tawar-menawar. Pak Yowel, apa sih yang menjadi alasan orang tidak suka lagi, tidak berminat lagi dengan roh kudus? Ada saudara. Klik. Karunia roh kudus tidak lagi relevan di zaman modern yang lebih mendekankan rasio berpikir, logika dan fakta. Tidak relevan. Mereka bilang harus kerja kalau kamu mau dapat sesuatu. Tidak cuma kamu berdoa dan benuh roh kudus. Banyak orang berkata, kami tidak lagi butuh roh kudus. Hari ini adalah hidup benar. Orang itu banyak yang bisa bicara bahasa roh, tapi hidupnya tidak benar. Saudara-saudara, hidup bukan hanya memandang untuk kita sekalian. Tapi kita memikirkan bagaimana tanggung jawab kita secara pribadi dengan sungguh-sungguh itu penting. Yang kedua dikatakan karunia roh kudus dinyatakan di keralangan gereja mula-mula. Iya betul. Tapi sekarang itu berbeda Pak. Sudah berbeda zamannya Pak. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang sedemikian. Banyak gereja-gereja yang hari ini mereka pun tidak melakukan dan tidak melaksanakan hari-hari pentakosa seperti apa. Mereka sudah pilah-pilah saudara. Dan ini sesuatu yang memang harus menjadikan satu hal pelajaran buat saudara dan saya. Dan yang ketiga dikatakan minimnya pengalaman hidup tidak akan pengenalan akan Tuhan. Lagi-lagi umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Sehingga kebenaran-kebenaran firman itu seringkali kita abaikan. Oh ini bukan bagian kita. Ini bagian yang zaman dahulu. Ini untuk jemaat mula-mula. Karena mereka baru mau bergabung. Mereka baru berkumpul. Tapi saudara lihat pekerjaan-pekerjaan roh kudus sudah mulai sejak dari sekarang pun dinyatakan. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan. Tidak jauh-jauh contoh pribadi saya saudara. Saya ingat betul kelas 4 SD. Saya di jemaat dan saya bisa berkata-kata bahasa roh. Karena di rumah saya sampingnya gereja. Jadi setiap yang namanya doa 10 hari pasti kami ada di situ. Dan ketika itu saya bisa berkata-kata. Apakah hidup saya jadi benar? Apakah hidup saya jadi lurus? Hidup saya jadi paham? Belum saudara. Dan saya baru paham ketika saya mengerti isi firman. Wow. Ini yang mengubah hidup saya. Saya ingat betul. Saya fasi dalam bahasa roh. Saya fasi dalam berkata-kata. Begitu gampang kalau berdua pasti keluar itu kata-kata dengan sendirinya. Tapi tangan saya. Satu saat ketika anak saya salah. Saya tampar dia sampai keluar darah. Saya kaget. Saya kaget saudara. Waktu itu usia saya baru ya 29-30. Kira-kira kejadian sudah 25 tahun yang lalu. Saya kaget. Tuhan kok saya bisa gunakan. Anak saya tidak menangis. Cuma dia tertunduk, tertunduk. Dia cuma lapang. Bajunya berdarah semuanya. Satu saat dalam sebuah pertemuan kami ada piston kami berdoa. Tuhan ini gak beres. Kalau saya sebagai pengikut Tuhan, saya sebagai anak Tuhan yang dipenuhi roh Tuhan. Tetapi kedagingan saya jauh lebih menguasai. Saya salah Tuhan. Gak beres. Akhirnya pada saat itu saya minta mu sama Tuhan. Saya mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Saya ngalami, saya baru ngerti roh Tuhan itu harus dibawa dengan kemauan kepribadian kita. Gak bisa sekedar punya roh kudus lalu kita bisa kayak malaikat. Belum. Saya pun pernah sakit hati. Waktu saya kecil saya mengalami yang namanya seringkali dipukul sama orang tua saya. Jamannya masih main pukul-pukul saudara. Lalu saya pernah ingat waktu 6 SD. Saya bilang, Mami nanti kalau saya gede, Mami saya bunuh. Kenapa? Karena saya sakit hati dipukulin sekali. Kalau saya salah dikit saya dipukulin. Saya pernah ngalamin gak naik kelas. Waktu kelas 3 SD. Kepala saya dibawa takit. Dan saya nangis itu di tengah lapangan saya dibawa takit saudara. Maka saya begitu sakit hati dan belum terobati. Tapi hari itu juga berlarut-larut. Saya bilang Tuhan ini gak beres. Memang saya bukan hamba Tuhan. Saya belum jadi pendeta pada saat itu. Tapi pada waktu saya mengalami rekonsiliasi. Saya datengin anak saya, saya peluk. Saya datengin Mami saya waktu itu hari ini beliau sudah almarhum. Saya peluk dia bilang, Mami saya minta maaf. Saya pernah melakukan dan mau berencana seperti itu. Mami saya nangis saudara. Dia peluk saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Ketika pemulihan terjadi. Ketika keterbukaan terjadi. Saya mengalami pemulihan yang luar biasa. Banyak orang-orang Kristen salah kaprah. Banyak orang-orang Kristen yang cacat katakan gak memengahami. Dia pikir di dalam Tuhan semuanya sudah jadi beres. Ketika saya sudah tinggal di dalam Tuhan semuanya selesai. Tidak. Apa yang kurang? Saya anak pendeta. Engkong saya pendeta. Kongco saya juga pendeta. Saya sudah empat generasi pendeta. Rasa-rasanya keluarganya pasti baik-baik saja. Bukankah iblis itu adalah orang yang paling sangat gencar. Yang selalu ingin menjatuhkan orang-orang percaya. Bahkan melemahkan iman-iman kita. Dan itu saya ingat betul. Saya alami rekonsiliasi dengan Tuhan. Saya alami satu perbaikan. Cara berpikir. Cara iman saya bertindak. Sehingga saya memahami itu semuanya. Dan saya mulai dipulihkan. Satu persatu Tuhan pulihkan. Sehingga saya mulai ada niatan untuk menjadi hamba Tuhan. Semua dimulai sudara. Yang keempat ketidakgairan gereja yang dipimpin oleh roh kudus. Ada hamba-hamba Tuhan yang alergi dengan roh kudus. Karena tadi saya katakan. Kitanya sendiri yang tidak menunjukkan. Masakan orang yang berbahasa roh. Masakan orang yang sudah diluberkan roh kudus. Kok bisa melakukan approach. Suka melakukan kecurangan-kecurangan. Suka melakukan penipuan-penipuan. Sehingga orang di luar sana sudah mulai kecewa. Orang-orang di sana mulai. Harusnya hidupnya berubah. Harusnya hidupnya seperti Kristus. Saya sadar kenapa mereka mencemooh. Saya sadar kenapa mereka hari ini mengkritisi orang-orang yang dipenuhi roh kudus. Karena kehidupan kita tidak sungguh-sungguh. Kehidupan kita berbeda. Maka saya bilang gampang gereja cuma dua jam. Tapi sesungguhnya kehidupan yang benar adalah 22 jam ketika kita keluar dari gereja ini. Senin sampai Sabtu itulah kehidupan ibadahmu yang dilihat oleh banyak orang. Yang kelima. Karena kemajuan teknologi yang semakin memudahkan hidup kita. Sehingga membuat kita tidak lagi memerlukan Tuhan. Yang parahnya yang keenam adalah gereja tidak mengajarkan. Dan hal ini menjadi satu sorotan yang harusnya. Kita prihatin dengan orang-orang Kristus. Apakah kita terus menerus. Akhirnya terstak dan berhenti. Lalu waktu kita mau penuh roh kudus. Lihat orang lain. Ah dia aja penuh roh kudus kayak begitu. Oh lihat itu WL. Oh lihat itu singer. Oh lihat itu pemain musik. Oh lihat itu pengerja. Akhirnya kita gak nyampe-nyampe saudara. Kita gak tuntas-tuntas. Karena kita terlalu banyak memandang orang lain. Karena saudara mau orang Kristus harus seukuran dengan apa yang sudah pikirkan. Yang penting adalah bagaimana kita bawa. Orang-orang yang sudah dipenuhi roh kudus harusnya yang sadar. Dia yang membawa diri dia. Seperti apa? Klik. Saudara-saudara. Dia harus menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh. Bukan yang menjadi orang percaya yang abu-abu. Orang percaya yang meragukan. Orang percaya kalau ada mujijat datang. Orang yang bisa ragu-ragu. Dan ketika tidak ada mujijat. Ini mengecewakan. Siap dibentuk oleh Tuhan. Ketika ditegur dia tidak marah. Tidak baperan. Ada banyak orang-orang Kristian yang dipenuhi roh kudus baperan. Bahkan kalau dikritisi dia marah. Dia balas. Kalau gak sanggup secara empat mata dia balas dengan media. Sosial. Padahal. Jarinya dipakai pada waktu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mulutnya dipakai waktu dia untuk bisa berdoa. Tapi kehidupan selanjutnya. Maka kalau orang yang diciri dengan roh kudus. Harusnya membawa perubahan. Amen. Membawa perbedaan. Karena orang Kristian bukan bicara tentang fashion. Orang Kristian bukan hanya bicara pada penampilan. Tapi orang Kristian bicara tentang perubahan. Ini yang paling penting. Hidupnya terarah sesuai dengan kendang Tuhan. Memiliki kehidupan sebagai anak-anak terang. Mampu mudah dikendalikan. Bahkan serta dipimpin. Ini orang-orang yang dipenuhi roh kudus. Dia punya kesabaran jauh lebih sabar. Dia punya kerendahan hati jauh lebih dari kerendahan hati. Dia tidak suka untuk berbuat yang Tuhan tidak sukai. Buah-buah roh alam menjadi bagian. Sudah menjadi kehidupan dia. Dan ini yang namanya hidup dipimpin oleh roh kudus. Maka saya katakan bukan eforia pada saat kenaikan Tuhan kita bergembira. Hanya Tuhan kita yang naik. Tetapi kalau pas kekenaikan itu kita tidak bikin apa-apa. Hidupmu gak berubah dari dulu. Begitu-gitu saja. Dari tahun ke tahun engkau mengalami dan merayakan hari kenaikan Tuhan. Engkau tidak lagi suka. Berdoa juga sama sekali tidak bersuka. Baca Alkitab juga tidak suka. Ibadah pun tidak ada rasa takut kalau engkau bolos. Loh apakah ini orang yang dipenuhi roh kudus? Kesukaannya Tuhan hampir boleh kata engkau tidak suka. Kesukaannya Tuhan hampir sama sekali tidak engkau lakukan. Tuhan baca Alkitab berdoa memunculkan imanmu sendiri yang engkau tidak mau merawatnya. Klik. Gereja butuh inovasi. Gereja butuh perubahan. Kita harus menjadi gereja yang bangkit. Gereja yang tidak tertidur. Pentakosta pertama boleh terjadi di Jerusalem. Pentakosta kedua terjadi di Asuset Street. Bagaimana Tuhan pakai William J. Seymour menyatakan roh itu bekerja dan mengubah hampir perubahan terjadi di Amerika pada waktu itu. Dan saya percaya Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Terjadi di tempat ini. Dan ini harus kita alami bersama-sama. Kita gak bisa dalam kesendirian Pak. Kita lawan tipu muslihat iblis. Kita kalahkan kedagingan kita. Ingat esensi kehidupan kita bukan hanya segeda sukses. Tapi esensi kehidupan kita adalah melaksanakan apa yang Tuhan punya keinginan. Apa yang Tuhan punya mau. Apakah itu kita tidak lakukan? Apakah itu akan kita hentikan? Bukankah kita adalah respetasinya Tuhan? Tuhan telah memberikan kesempatan saudara hari ini menjadi keteladanan Kristus yang harusnya membawa perubahan. Apakah kita masih mau berdiam diri terus? Yohanes 14 dan 16 kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapak, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya roh kudus ada gak apa, Yohel? Kalau saya bikin salah, ada. Roh kudus ada pada saat saya berbuat tidak jujur, ada. Selama roh kudus masih tercurah, dia tidak terambil dalam dirimu selain engkau mangkir, selain engkau berpindah, selain engkau tidak lagi hidup dalam kekudusan, selain engkau meninggalkan Tuhan, roh kudus tetap ada. Dia menjadi penolong dalam hidupmu yang selalu mengingatkan. Maka hari ini, setelah dia menjadi penolong, apa yang engkau akan maksimalkan roh yang ada dalam hidupmu. Hari ini roh kudus harus kita maksimalkan. Dia harus bekerja mengubah dunia. Dia harus bekerja menginsapkan dunia. Dia harus bekerja menobatkan orang-orang. Siapa yang mengerjakan? Bapak, Ibu. Kita yang mengerjakan. Roh kudus yang membuat kita yang gak bisa jadi bisa, yang gak mampu jadi mampu, yang gak tau jadi tau. Dia omipoisen. Dia juga omipraisen. Ala yang mahadir. Ala yang maha kuasa. Dia juga omnisain. Ala yang mahatau. Yang selalu memberikan satu kemampuan-kemampuan adikudrati dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang luar biasa saudara. Orang percaya, klik. Orang percaya yang dipenuhi roh kudus akan terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Nah ini yang saya katakan tidak lagi baperan. Tidak lagi memikirkan hanya untuk dirinya sendiri. Ketika saudara tidak bikin apa-apa, itu sama saja memikirkan dirinya sendiri. Hari ini tugas kita, PR kita banyak. Ada banyak orang seringkali aneh kok ke gereja dia bilang gini, aduh lama-lama ke gereja bosen juga ya pak. Gitu lagi, gitu lagi. Hanya denger pujian, denger firman Tuhan, kolekte pulang. Pak, hari ini gak bisa kayak gitu lagi pak. Bu, itu model dulu boleh gak apa-apa, sudah terlanjur. Tapi model sekarang, ingat. Berapa jiwa yang saya sudah menangkan bagi Tuhan. Gereja Duta Injil mencanangkan tentang pemenangan jiwa. Karena hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Berapa jiwa yang hari ini bertobat. Berapa jiwa yang sudah dibaptis. Gereja yang harusnya setiap minggu ada baptisan. Gereja yang setiap minggu ada pemenangan jiwa-jiwa baru. Gereja yang tiap harinya harus ada pemenangan jiwa-jiwa yang bertobat. Apakah itu sudah kita lakukan? Kenapa setak? Kenapa tidak terlalu cepat berjalannya? Karena hanya mengandalkan admin gereja. Hanya mengandalkan pendeta semata-mata. Hari ini bukan lagi tugas mereka. Kita pun harus mengambil bagian. Bilang sama kiri kanan, Bro, kita ada bagiannya bro. Kita ada bagiannya. Diserahkan kepada mereka. Memang tidak kenapa-napa, Pak. Tapi kita gak ada manfaatnya. Kita gak ada faedahnya untuk hidup. Pak, kalau ngeliat orang hidup gak ngapa-ngapain, Pak. Mau kita bikin apa orang itu? Pasti hati kita kesal. Dan ini yang harus sehari-hari atau ciri orang yang nampak bila seorang dipenuhi roh kudus. Nah ini yang penting. Klik berikutnya. Seolah kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Satu, dua, tiga. Roh kudus inilah memberikan kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi roh kuduslah yang membantu jemaat siapa? Tuta Injil. Untuk menjadi mirip seperti Kristus. Roh kudus. Yang membawa pertumbuhan. Jadi engkau didewasakan bukan karena kotba-kotba orang lain. Kotba-kotba orang lain bisa hanya kita dengar kapan waktu. Tetapi roh yang ada dalam diri kita yang menumbuhkan kita. Karena orang mau berbuat, mau atau tidak. Menolak atau tidak. Keputusannya itu free will di dalam kehidupan kita. Kita ini punya free will, Pak. Mau melakukan atau tidak. Kita mau mengerjakan atau tidak. Atau kita mau cicing wahe juga terserah. Tapi keputusannya adalah dirimu. Kita. Klik. Apa dampak ketika kita dipenuhi roh kudus? Yang pertama. Klik. Kita akan diberikan kuasa. Kita gak perlu lagi harus telepon pendeta, Pak. Anak saya sakit, Pak. Bisa datang gak, Pak. Doakan. Kalau di Jakarta, gampang. Tapi kalau saudara di Singapura, saudara mau beli tiketnya. Halo. Kalau saudara ada di Amerika. Saudara jemaat di Tuta Injil. Lalu perlu doa. Saudara butuh apa? Doanya saja kan? Tidak perlu kehadiran. Tapi saya katakan jauh lebih besar. Kita ini semua yang sudah dipenuhi roh kudus. Ingat. Kenapa kamu masih butuh orang lain? Kenapa kita masih butuh orang lain untuk didoakan dan pendoakan? Ingat. Karena kita lupa. Kita punya power. Kita lupa roh kudus itu sudah ada sebenarnya. Kita gak pernah memaksimalkan roh yang ada dalam diri kita. 1 Yohanes 4N4B katakan roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Artinya kemampuan kita sudah se-level. Kemampuan kita sama pak. Cuma kita gak tau maksimalnya. Ada orang yang punya HP. HPnya itu ProMag ya. ProMag atau ProMag semuanya. Ada yang 15, 14, 12. Semuanya ProMagnya banyak banget tuh ya. Tapi kalau dia biasa pake hanya buat foto WA, foto WA. Bilang kiri kanan, gue kenal banget tuh orang. HPnya ProMag sodara. Keren. Tapi digunakannya cuma buat foto dan WA-an. Amat taruh foto di Facebook. Paling minta Instagram. Dan paling hebat TikTok. Cuma itu. Padahal itu ProMag sodara. Itu fungsinya bisa se-level dengan sodara punya komputer di rumah. Betul gak? Tapi karena kita menggunakannya hanya sebatas WA-an. Hanya sebatas TikTok-an. Hanya sebatas interagaman. Kita akan lakukan hal-hal itu. Sama roh kita ini kita udah dari dulu bilang punya roh kudus. Tapi kenapa gak menjadi maksimal? Karena kita gak memfungsikan. Miliki kuasa dari roh yang sudah kita miliki. Yang percaya bilang amin. Luka 10 S19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk menginjak ular dan kalah jengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada lagi yang akan membahayakan kamu. Jadi hari ini sodara. Kalau sodara punya kuasa roh kudus. Wow. Sodara akan tampak orang yang hebat. Apalagi bapak-bapak. Engkau imam dalam keluarga. Harusnya engkau lebih dulu harus punya roh kudus. Karena engkau akan memimpin keluargamu. Gak gampang pak ngurus anak pak. Tapi kalau kita punya roh kudus. Wow. Itu lebih mudah kita mengerjakannya. Bukan gak usah kerja. Tetap kerja. Tetapi jauh lebih mudah. Amin. Susah memang cari uang ya. Tetapi akan jauh lebih mudah. Ketika kita punya roh kudus. Amin. Kita punya masalah. Bukannya hilang ketika ada roh kudus. Tetapi jauh lebih mudah. Untuk menyelesaikannya. Yang percaya bilang amin. Jangan mentang-mentang punya roh kudus. Gak usah lagi kerja. Gak usah lagi pimpin keluarga. Ah. Serain aja mau roh kudus. Sudah diam-diam saja. Percaya bulan depan. Hancur. Yang kedua. Kalau sodara memiliki roh kudus. Ada keberanian. Toko-toko Alkitab sodara-sodara lihat. Bagaimana Thomas. Bagaimana Petrus. Mereka semua adalah orang-orang yang punya keberanian setelah roh kudus. Mereka maksimalkan. Jadi kalau kita belum maksimalkan roh kudus. Yang ada hanya roh ketakutan. Yang ada adalah roh kekhawatiran. Yang ada adalah roh yang menentang. Tapi ketika sodara punya roh kudus. Keberanian itu maksimal. Kita baca kisah Rasul 4.31. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dan ketika mereka sedang berdoa. Dan mereka semua penuh dengan. Lalu mereka. Ini yang ngerti memaksimalkan. Firman Tuhan itu bekerja karena ada roh kudus. Kenapa gak berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena roh kudusnya belum dimaksimalkan. Maka saya bilang bukan kenaikannya. Tapi pas kekenaikannya. Apa yang kamu buat? Pas kekenaikannya. Apa yang orang Kristen lakukan? Kalau diem-diem saja. Kita akan kembali lagi. Sebelum tahun lagi. Pasti diem-diem saja. Yang terakhir. Yang ketiga. Kalau sodara memiliki roh kudus. Hal-hal yang akan datang. Sudah menjadi sesuatu yang kita pahami. Oh nanti akan terjadi seperti ini. Hikmat Tuhan yang bekerja. Nubuatan. Yang akan menempel dalam kehidupan kita. Kita udah gak lagi ragu. Kita udah gak lagi takut. Kalau nanti zaman-zaman yang akan datang. Yang akan terjadi seperti ini. Sudah pasti. Karena Alkitab yang mengatakan. Hari-hari ini bukan semakin baik. Tapi semakin jahat. Manusia lebih mengasih dirinya sendiri. Manusia tidak peduli. Manusia kehilangan kasih. Akan terjadi. Jadi gak usah heran. Tapi yang penting roh dalam diri kita gak akan pernah berubah. Amen. Bilang kiri kanan gak pernah berubah. Kita baca. Yohanas 14, 16, 13. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini untungnya kita. Makanya gak ada lagi yang bilang punya roh kudus. Kok masih galak sama anak. Kok punya roh kudus. Kok masih suka nipu. Kok punya roh kudus. Masih suka nipu. Jika jujur. Bohong. Ini gak akan lagi. Maka saya bilang. Kadang-kadang roh yang masuk itu roh apa. Kalau benar-benar roh kudus. Dia akan memimpin kita selalu dalam berkata benar. Berpikir benar. Tingkah laku benar. Itu harusnya. Tuhan memakai hanya orang-orang yang benar saudara. Yang belum benar beresin dulu. Amen. Kita lanjutkan. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jujur. Terus dikatakan apa lagi? Dan ia akan memberitakan kepadamu. Wow. Rahasia Tuhan dikasih buat orang-orang yang sedemikian. Rahasia Tuhan dikasih tahu. Jadi saudara dan saya klik. Apakah kita mau diam? Gereja harus pergi mengirimkan utusannya. Yang percaya bilang amin. Injil harus diberitakan sehingga pertobatan terjadi. Katakan amin juga. Gereja terus memuridkan sesuai perintah Tuhan. Gereja harus menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Menguasai bumi ini. Semua manusia harus percaya kepadanya. Dan selalu mendampingi pengikutnya hingga akhir. Pemain musik saya undang. Sudah kasih dalam Tuhan. Ini PR yang gak bisa kita lupakan. Satu saja kita lepas. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang berarti. Sudah lah yang kasih dalam Tuhan. Ijinkan saya ada beberapa menit kita kalau bisa berdoa. Kita sama-sama kita undang. Tuhan hadir dalam roh kudusmu Tuhan. Jangan sampai yang eforia hanya di mimbar ini saja. Dan sudah tidak merasakan apa-apa. Roh kudus itu harus dimiliki sudara. Roh kudus itu harus dimaksimalkan. Katakan apa yang engkau mau katakan. Karena Tuhan akan menuntun engkau di dalam kekudusan. Buka hatimu. Roh bekerja bagi orang-orang yang siap. Haleluya. Terima kasih. Sudah boleh letakkan di tangan kiri sudara, di dada sudara. Dan angkat tangan kanan sudara. Biarkan WL singer nyanyikan lagu ini. Sudah rasakan Tuhan. Biarlah roh Tuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Tidak banyak waktu. Tapi sudah rasakan hari ini. Kalau sudara yang sudah bawa roh kudus. Sudah sudah bisa berkata-kata. Masmurkanlah. Masmurkanlah. Terus masmurkanlah. roh kudus. Roh kudus. Roh kudus. Kulikanku. Mengalirlah. Oh, Jesus. Iadalah wastikan. Roh kudus. Iadalah wastikan. Iadalah wastikan. Haleluya. Tanda orang percaya. Mulai dari sesuatu yang Tuhan mau rakukan dalam kehidupan kita. Iadalah wastikan. Iadalah wastikan. Iadalah wastikan. Haleluya. Katakan mengalirlah. Oh, roh kudus. Bapak. Aku mengasihmu Tuhan. Biarlah terjadi pujijat Tuhan di tempat ini. Hari Betta Kosta. Hari dimana Tuhan bekerja. Haleluya. Haleluya. Tanda seseorang dipenuhi roh kudus adalah mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Saya percaya. Saudara yang mau bermasmur, bermasmurlah. Kalau saudara yang hari ini mau dipenuhi roh kudus. Saudara rasakan saudara belum bermanifestasi. Saudara belum diluberkan dengan bahasa roh. Saudara mau hari ini. Saudara hanya boleh berdiri di tempat saudara. Sambil angkat tangan, letakkan tangan kiri saudara di dada. Saya mau percaya Tuhan akan menjama. Terima kasih. Silahkan saudara boleh berdiri yang mau. Hanya di tempat saudara saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah. Yang lain tetap berdoa. Yang lain tetap berdoa. Tuhan kau jamah. Buat setiap hati yang ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan telah lakukan. Kebesaran yang Tuhan nyatakan. Di tempat ini mengalirlah. Mengalirlah, oh roh kudus. Mulih. Sekali lagi datangkan. Mengalirlah. Mengalirlah. Kuasa roh kudus. Pengalirlah. Di tempat ini pengalirlah, oh roh kudus. Di hidupku pulihkanku. Pulihkanku. Sekali lagi yang percaya. Pulihkanku. Pulihkanku. Tidak ada perkara yang mustahil ketika rohmu bekerja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Rohmu yang memulihkan kami. Rohmu yang membebaskan kami. Rohmu yang menyembuhkan, mengubah setiap kami. Kami butuh pertolongan roh kudus di setiap saat. Tuntun kami. Dan kami yakin dan percaya. Kami akan terus mengalami kemenangan oleh karena rohmu yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ketika kami meresponi kebenaran firmanmu. Kami terus mau mengatakan kami mau bertobat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena rohmu yang ada di dalam kami. Ia akan terus membawa kami. Kami mengubah kami. Dan kami yakin dan percaya. Kami akan melihat perubahan demi perubahan terjadi di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hambamu Bapak Pendeta Yoel Elia. Diberkati dalam keluarga. Dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati dan pada saat ini Tuhan kami diberi kesempatan. Untuk memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan sampai hari ini Tuhan memberkati kami. Dan kami tahu Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan memberi persembahan. Kami beri dengan ucapan syukur. Kami memberi dengan tulus. Bahkan memberi yang terbaik di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap berkatmu yang Tuhan sudah beri buat kami. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati. Dan siap memberkati, siap memberi menabur dalam pekerjaan Tuhan. Kita bersama-sama katakan, amin. Jujur nama Tuhan. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sementara kita memberi persembahan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja. Tuhan Yesus. Ada kabar seru nih. Tins Gereja Duta Injil akan mengadakan ritik loh. Bagi teman-teman yang berumur 11 sampai 18 tahun. Yuk join bersama Tins Gereja Duta Injil untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pendaftaran bisa melalui QR yang tertera di layar. Atau bisa langsung juga daftar di meja sekretariat ya. God bless you and see you there. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami rindu melihat semakin banyak talenta yang terpandil untuk kemuliaan Tuhan. Duta Injil Big Choir! Kami rindu melihat semakin banyak talenta yang terpandil untuk kemuliaan Tuhan. Yuk bergabung di Duta Injil Big Choir. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang. Ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Dan untuk hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 akan dilayani oleh pendeta Rudi Johan. Ibadah Worship and Empowering Night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Untuk hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 diteduhkan. Ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Dan sehubungan dengan cuti bersama, untuk hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 diteduhkan. Semua kegiatan ibadah tersebut dilaksanakan di ruang ibadah Gereja Duta Injil Mall Ambasador. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian kami nantikan dengan penuh sukacita. Pada bulan Juli 2024, Gereja Duta Injil akan mengadakan sakramen baptisan air. Dan sakramen ini peserta wajib mengikuti kelas katekisasi yang akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2024. Sekali lagi, kelas katekisasi akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2024. Bagi jembat yang rindu untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri di Sekretariat Gereja Duta Injil. Bagi jembat yang memiliki talenta bernyanyi dan terpanggil untuk melayani Tuhan, GDI Worship mengadakan open audition untuk singers. Dengan kriteria sebatu ibrit. Sudah lahir baru, berjemaat di Gereja Duta Injil. Dan bersedia mengikuti doa pujian dan penyembahan dan latihan bersama setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Gereja Duta Injil Mall Ambasador. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan menghubungi Saudara Jeffrey di 0878-8832-3377. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, pernikahan, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi Sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Jadimu yang telah menuliskan Kupunya rencana yang indah Kau lah sukacita Pengharapan dan kehidupan Kau di kekuatan Haleluya Bersukacita Kau lah sukacita Pengharapan dan kehidupan Kau di kekuatan Haleluya Bersukacita Haleluya Bersukacita Haleluya Bersukacita selamanya Mari Angkarlah kedua tangan Sembalah Allah kita Yang baik Yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya Alah Bapak kami yang disuarga Bapak yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan Tak seorang pun terkecuali Tak seorang pun terkecuali Semua telah menerima Kasih karunia Keselamatan dari Yesus Kristus Bapak Bapak yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan Percaya Dan hati kami tertuju pada Alah Bapak Kami meresponi Hati Alah Bapak Yang menghadapi Setiap orang Tidak binasa Bahkan diselamatkan oleh Kasih karunia Yesus Kristus Tak kalah kami Tak kalah kami percaya Pada Tuhan Tuhan telah menaruh Roh Kudus di dalam hati kami Roh Kudus Yang dijanjikan Tuhan Tak kalah Tuhan Mau naik ke sorga Dia akan mengutus Ke bumi Seorang penolong Itu adalah Roh Kudus Kebenaran Yang ditaruh di dalam hati Anak-anaknya Tak kalah anak-anaknya Mau melangkah Mau kemanapun Tanya Roh Kudus Di dalam hati Agar kau dibentengi Agar kau dijaga Agar kau Mencapai Sasaran Dan apa yang Tuhan Hendak kau lakukan Kau dengan hati Penuh lakukan Untuk Tuhan Dan Tuhan Akan Memperhitungkan Semuanya Berarti Roh Kudus Berarti Roh Kudus Tak kalah menyertai Anak-anaknya Itu membawa berkat Berkat yang besar Di bumi Besar Di sorga Akan Lebih besar Lagi Percaya Hari ini Hari Pantai Kosta Renungkan Renungkan Dengan Tuhan Intim Dengan Tuhan Berdialog Dengan Tuhan Apa yang kau Masalah Pertolongan Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Lakukan Demikian Hambamu Telah Berdoa Dan Mengucapkan Syukur Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Percaya Bersama Sama Saya Katakan Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton